Ketika kita main gitar akustik, kita bisa aja sih mainnya dengan normal seperti biasa gitu ya Gak ada masalah, tetapi biasanya kadang juga, sorry, biasanya ketika kita main akustik itu kita main sendiri Sehingga kalau kita mainnya normal atau seperti itu aja, maka kadang agak boring Jadi saya mau share chord yang cukup enak atau nyaman dimainin Atau membuat kita nadanya lebih berwarna ketika kita bermain di E sama dengan Do Oke Kalau di E, itu satunya adalah E Di family chordnya berarti E, F crash minor, G crash minor, A, B, C crash minor Dan kemudian yang ketujuhnya itu seringnya sih orang pakenya 5 on 7 ya Jadi bassnya di D crash, tapi chordnya di B Emang kalau kita mainnya Ya gak ada masalah, tapi lebih enak kalau kita mainin begini misalnya Ini kita bisa temukan di lagunya My Everything dari Glenn Fredly ya Oke Jadi ketika kita ada di satunya atau di donya Kita daripada main di E biasa, maka kita tambahkan nada ke enamnya Jadi bentuk chordnya seperti ini Kemudian F crash minor, kita mainnya seperti ini Nada kelima, nada kelima, senar kelima ini Gak boleh nyala Jadi dia di mute sama jari tengah Bentuk ketiganya juga sama F crash minor, sorry G crash minor Kita ganti dengan begini Ada teorinya, ada nama chordnya gitu ya Tapi kita mainin seperti ini aja langsung Kemudian bentuk keempatnya Ke A Kita pakai nada sembilannya Atau nada re-nya E, sorry kelimanya B seperti ini Ke enamnya seperti ini C crash minornya Ketujuhnya sama ya Kalau ada perlu Jadi Ketujuhnya sama ya Nanti berikutnya kita akan belajar juga di G, C, dan D Terima kasih Ketujuhnya sama ya